selamat menikmati selanjutnya saya akan memberikan tips-tips caranya untuk menjinakkan burung kutilang yang hasil dari mikat teman-teman kadang-kadang kan banyak yang lagi mikat itu sangat sulit untuk dijinakkan burung-burung kutilang itu ada yang mau ditakur ada yang mau dijinakkan tanpa disangkar banyak sekali yang berusaha untuk menjinakkan burung kutilang tersebut oke teman-teman kita siapkan dan rokok-rokoknya sudah disiapkan biar kita tambah just untuk belajar menjinakkan burung kutilang tersebut oke kita lanjut saja ke video-video intinya biar tidak kelamaan mungkin para penonton sudah menunggu kawan-kawan ini burung kutilang asli dari pikatan dan ini belum agak jinak banget ini dan saya berusaha untuk menjinakkan saya berikan sangkar takur ini namanya sangkar takur dan saya ikat kakinya ini karena saya akan membuat burung kutilang ini jinak dan saya akan bawa di kebun untuk memikat kawan-kawan tapi ini belum bisa jinak nih masih mau terbang-terbang ini belum bisa tenang biasanya kalau udah tenang dia tidak seperti ini penampilannya oke kawan-kawan kita pelajari dulu maunya dia itu apa ya atau kawan-kawanku semua yang sering menonton di channel Manundeso oke ini dia burung kutilang tersebut ya hasil dari mikat dan kita untuk berusaha untuk menjinakkan burung tersebut karena ini burung ini hasil dari mikat bukan kita ada rawatan dari kawan-kawan ini kornya aja masih seperti ini masih seperti ini tumbuh sedikit tapi insyaallah ini tumbuhnya bagus karena dia tumbuh dengan merata enggak satu persatu ini langsung semua ini kita akan berusaha menjinakkan burung kutilang tersebut ya Bagaimana Bang caranya untuk menjinakkan burung kutilang agar bisa jina tidak mau terbang-terbang terus walaupun diikat kakinya nah ini dia solusinya dan caranya oke kita singkirkan dulu kita harus sering ngajak dia bermain-main terus kita pegang-pegang begini nah kita ajak bermain kita pegang-pegang agar dia nyaman dengan kita walaupun kita pergi pergi di tempat temen di tempat temen kesana-kesana itu kita bawa terserah kawan-kawan mau memberikan ikatnya itu di sebelah kanan atau sebelah kiri kalau saya biasanya di kaki di sebelah kiri ini biasanya kalau kita ajak main-main ke tempat kawan itu kita harus taruh di sini nah kalau sudah tahu di sini ya ini dia kan belum mau dia karena belum biasa nanti kalau kita sering bawa main dan kita taruh di sini ini dia akan lama-lama dia akan merasa nyaman dengan kita nah ikat ini kita ikatkan di leher supaya apa supaya kalau dia terbang ke kiri dan ke kanan atau ke atas atau di kepala gini kan nah dia akan tetap di sini nggak mau pergi kemana-mana gitu dan pokoknya burung kutilang itu mudah untuk menjinakkan nggak ribet nggak pokoknya mudah untuk menjinakkan ya untuk menjinakkan itu mudah nah kita ajak main-main seperti ini nah kita ajak bermain-main seperti ini ini dia kita ajak main-main karena dia kalau sering kita ajak main gitu tuh kan kita taruh di lantai apakah dia udah mau naik ke tangkeringan nah dia sudah mau kawan-kawan ini asli dari pikatan di kebun belum lama dapatnya pokoknya kawan-kawan yang sudah dapat burung kutilang hasil dari mikat itu kalau mau dijinakkan dan sudah merasa sulit untuk menjinakkan burung kutilang tersebut seperti inilah caranya sering kita ajak main eh ya di waktu-waktu kita nongkrong nyantai-nyantai itu kita lepas talinya atau ikatnya dari sangkar lalu kita ajak bermain-main seperti ini nah kita ajak bermain-main biar dia merasa nyaman bahwasanya kita itu tidak akan membunuh dia atau mengancam burung tersebut nah kalau dia sudah terasa nyaman tidak terasa terancam dengan kita otomatis burung tersebut akan akan jina dengan kita karena dia tidak mau jina itu dia merasa terancam bagaimana supaya burung ini tidak merasa terancam dengan kita ya kita ajak main-main terus gitu terus kita kasih makanan-makanan pisang atau buah-buahan gitu ya biar dia tidak terasa terancam dengan kita kalau burung ini sudah nyaman dengan kita otomatis burung ini tidak akan giras lagi oke sahabat kicau mania di channel manuk deso ini saya sudah memberikan tutorial atau tips-tips caranya untuk menjinakkan burung kutilang tersebut pokoknya pesan-pesan saya seperti itulah tadi mudah-mudahan kawan-kawan ku semua yang ada di sana walaupun sampai di ujung jina sana semoga dan mudah-mudahan tutorial atau tips saya ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua insyaallah burung kawan-kawan kawan-kawan semua akan jina tidak mudah mengalami stress pokoknya mudah sekali kawan-kawan dengan cara seperti itu kita ajak main-main seperti ini terus memang dia awalnya tidak mau tapi lama-lama dia akan mau dia merasa nyaman dengan kita dia tidak merasa terancam oke inilah ciri khas suara burung kutilang tersebut kawan-kawan ini dia sudah agak merasa nyaman dengan kita nah ini biasanya kalau udah seperti ini dia tidak nyaman nanti lama-lama nyaman lagi dengan kita kalau udah nyaman insyaallah burung ini akan otomatis jina tidak akan ngelakwat lagi kawan-kawan oke terima kasih sudah menonton video-video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan ku semua jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi biar tidak ketinggalan dari offload-offloadan video berikutnya oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati